Halo guys! Sekarang gue lagi di Musium Macan, tempat telepasi itu ada di Kabupaten Jeruk, Jakarta, di gedung Akra Tower. Kalo misalnya kalian ketika denger nih, Musium Macan itu kan lagi banyak bulan banget ya di kalangan kan kuda. Nah, pertama kali sih, pertama kali gue denger Musium Macan itu, kedengerannya tuh kayak, gue kebayangin ada macan-macannya, padahal nggak sama sekali ada macan-macannya gitu. Nah, Musium Macan itu apa sih? Kenapa disebutnya itu macan? Musium Macan sendiri itu sebenernya adalah kepanjangan, kepanjangan dari Museum of Mother and Contemporary Art in Nusantara. Disini merupakan Musium pertama di Indonesia yang menampilkan karya seni modern dan kontemporary dari Indonesia asli maupun dari internasional. Wah, keren banget kan pastinya? Nah, disini ada 90 karya seni yang ditampilin di dalam. Dan katanya itu baru sebagian kecil dari 800 karya seni yang dikoreksi oleh kolektor seni Indonesia, yaitu Gapah, Haryanto, Adepusumo, yaitu penggagas Musium Macan. Wah, merasakan banget kan gue buat ke dalam untuk ngeliat apa aja sih yang ada di dalam, yuk kita ganti! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sebelum masuk ke dalam, kita harus tahu beberapa aturan di museum acan ini Di sini, pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman dari luar Supaya tidak mengotori area museum Tas ransel, gorila pop, dan tongsis pun dilarang dibawa masuk ke dalam Tapi untuk kamera dan tas kecil, itu masih diperbolehkan Jadi, di dalam museum acan ini terbagi jadi empat periode Nah, periode yang pertama itu yang pasti sebelum kemerdekaan Dan kedua, saat kemerdekaan, ketiga setelah kemerdekaan, dan setelah order baru Bakal kayak gimana sih, seruan-seruan eh, kita lihat karya-karya seni yang terbagi jadi empat periode itu, yuk Ini merupakan set pertama, bumi kampung halaman manusia Dimana ini merupakan state sebelum kemerdekaan Indonesia Terima kasih Stats kedua, kemerdekaan dan setelahnya Nah, yang di kiri ini tuh adalah lukisan karya Estudiono Judulnya itu adalah Pertemuan Nishikampec juga bersejarah Itu tahun 64 loh dibuatnya Masih keliatan banget nih, ini masih... Tipikal ini lukisannya digambarin kayak perjuangan kemerdekaan, jadi masih ada itu semangat-semangatnya Sedangkan yang di kanan ini kontras banget sama yang kiri tadi, jadi ini kelihatannya itu adalah orang lagi pada nyantai banget kalo kalian lihat Ini juga sama karyanya Estudiono, yang judulnya tuh ngasok, beneran ngasok loh judulnya Itu tahun 1913 dibuatnya, jadi disini masih belum keliatan kalo semangat patriotisme untuk perdekanya itu masih belum terlalu nampak disini Jadi antara kiri dan juga yang kanan ini beda banget ini yang satu, selagi serius-seriusnya, sebelum kemerdekaan yang ini masih serius banget, belum nampak satu Semangat patriotismenya Stats ketiga, perkuatan seputar bentuk dan isi Ini semua terjadi setelah order baru atau secara global terjadi setelah Perang Dingin Disini sangat nyata terlihat antara perbedaan abstraksi dan figuratif Seniman-seniman sudah mulai bereksplorasi dengan bentuk dan warna Nah, yang di depan saya ini sekarang adalah lukisan Lingayoni Nah, mungkin sama-sama kalo misalkan kita liat lukisan yang Lingayoni ini, ini terkesannya memang vulgar ya Maksudnya, pertama kali orang liat pasti kalo misalkan gak tau ini pasti terkesannya vulgar Tapi sebenernya kenapa sih dua simbol ini tuh sering ditemukan di dalam candi-candi Hindu Yang melambangkan kesuburan, regenerasi dan juga reproduksi gitu Jadi ini positif banget artinya Kalo misalkan kalian liat nih, di atas ini ada tulisan Arabian Dan juga yang di bawah ini ada tulisan Pahlawan Nah, ini sebenernya mau melambangkan toleransi antara dua budaya gitu Ini sebenernya makhluk positif banget Stage keempat, racikan global Art market sangat berpengaruh dalam menentukan kesuksesan seorang seniman di dalam stage ini Nah, ini adalah karanya Bapak Nyoman Mas Riyadi pada tahun 2005 Di tahun itu, teknologi udah mulai berkembang banget di kalangan masyarakat Wah, hebat banget ya Ponyoman udah kayak bisa ngeramalin kalo orang-orang tuh bakal editif banget Dan gak bisa lepas dari yang namanya yang meletapin gadget sampe juling By the way, judul logo kita ini adalah juling loh Next, karya Pak Efek Harsono Wipeout atau Writing Indurin Dulu selajamannya Pak Harto, orang-orang Tionghoa itu harus menggantikan nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia Dan karena itu, mereka menjadi takut untuk menunjukkan budaya Tionghoa mereka Sehingga dari generasi ke generasi, budaya telah hilang Di lukisan ini, Pak Harsono berusaha untuk mengingatkan kembali tentang kebudayaan Tionghoa Terlihat ada kaca dan dia menuliskan nama Tionghoa-nya dengan minta hitam Namun ada hujan yang terus-menerus turun menghapus tulisan Tionghoa-nya Tapi dia tetap terus menulis untuk mengingatkan mengenai budaya Tionghoa-nya Kalau yang ini itu adalah, judulnya itu adalah Chai Kocang Coba kalian sepak deh, ini terbuat dari apa? Keren banget ya, ini itu adalah terbuat dari bubuk mesium Jadi dibuatnya itu pakai gunpowder yang diledakin, ditaruh di atas gambar Terus di atasnya itu dikasih pinta Jadi keren banget, jadi itu kayak dibuatnya kayak keledakan itu Kalau misalkan kalian lihat ini, di zoom nih, kita zoom Ini kayak ada bolong-bolongnya gitu Nah ini kayak bolong-bolong gitu kan Itu karena emang dibuatnya itu benar-benar dari gunpowder yang diledakin di atas kertasnya itu Keren banget, bisa jadi kayak gambar kayak gini Ini tuh kayak lukisannya, bukan lukisan, jadi ini karya dari Yukinori Yanagi Jadi dia orang Jepang, terus dia itu judulnya ASEAN kelas 3 Nah disini ada 10 bendera ASEAN plus 3 bendera lain Yaitu South Korea, Jepang, dan juga China yang punya pengaruh terkuat di dunia Nah bendera-bendera ini tuh dibuat dari pasir warna Dan ada semut hidupnya tuh, kalau misalkan kalian lihat Itu semutnya masih hidup dan jalan-jalan Jadi dia ngebawa pasir warna dari satu bendera ke bendera lain Nanti akan kayak ada pencampuran gitu Jadi sebenarnya semut itu kayak melambangkan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain Yang kayak mungkin tanpa kita sadar kita nggak bawa budaya dari negara satu ke negara lain gitu Nah, seniman ini tuh kayak mempertanyakan identitas dirinya sendiri Sebagai sepeniman yang sering berpetualang dari satu negara ke negara lain Nah, sebenarnya masih banyak banget karya-karya menarik yang belum bisa gue kasih lihat di review ini Sayangnya musim macian yang paling pertama ini udah tutup di tanggal 18 Maret kemarin Tapi bakal buka lagi tanggal 12 Mei sampai 9 September 2018 Dengan karya-karya seni yang berbeda dari Yayoi Kusama Life is the Heart of the Rainbow So buat kalian yang belum pernah mampir ke musim macian, kalian bisa dicatat tanggal 12 Mei ya Oh iya, jangan lupa subscribe video ini ya! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax